Tuh gedung karya di sore hari nih gedung karya tuh di depan gedung karya banyak juga pelapak-pelapak batu akik ya Tuh sepanjang jalan tuh ke sauna itu batu akik semua Jadi kalau teman-teman mau nambah koleksi memang salah satu referensinya adalah Yati Negara mau di dalam atau di luar pilihan tetap banyak Ini masuk lagi ke gedung apa ya gedung pala apa namanya selalu pala 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 Ini masuk ke gedung pala Dan kita akan kepo-kepoin beberapa koleksi mongkaan batu akik yang ada di emperan Yati Negara nih Saya memang tujuan saya jadi youtuber apa jadi konten kreator batu akik buat apa biar semuanya pada full nih Kalau rame semua batu akik aduh mamai bisa mempengaruhi ekonomi teman-teman Yang tadinya nganggur insya Allah dapat penghasilan ya Pedagang-pedagang bakso pedagang-pedagang syoma itu pasti rame nanti mereka Karena saya ingat di jamannya rame dulu waduh 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 Gak pernah ini apa namanya selalu pegang uang lah Tersenyum terus orang di rumah Oke nah kita akan coba lihat di beberapa koleksi yang ada di bakkahan batu akik Ini buktinya sudah ada bakso Di seberang banyak makanan Di mana banyak makanan Di sini mau batu akik mau makanan banyak Kita akan coba lihat nih koleksinya nih Ini ada apa namanya teman kita dari mana nih bang Dari Jambi Dari Jambi waduh nih Yang kemarin saya ngonten saya pakai terus nih Sekarang dipakai sama beliau nih Tapi dikecilin ya Wah dikecilin karena beliau suka yang ukuran kecil ya Aduh mamai Oke berarti ya di sini ada liburan atau gimana nih Mau pulang ke Jambi Mau pulang ke Jambi Dari Kupang mau pulang ke Jambi Mampir dulu nyari bacan Bicuragan bacan doko Aih mamai Kok bisa ketemu Kenapa bisa tiba-tiba nyentol di sini Jadi pas lewat itu lihat ini yang sebenarnya Yang bagus Aih mamai Tahu juga kualitas beliau ya Mantap Mudah-mudahan senang Dan bisa jadi pemanis lah ya Alhamdulillah Iya betul Memang sudah diatur ya Akhirnya kita bisa ketemu juga Oke bang saya sekalian muter-muter Oh kopi gratis ya Ini ngindir saya ini man Oke saya muter dulu bang ya Oke ini kita akan coba lihat nih Beberapa koleksi yang ada di sini Ini dia sudah mau nutup Tapi biarin aja Kita krejokin Nah kalau di sini itu Mulai dari yang low stone ada Yang sudah naik kering juga Ini ada nih Ini berapa nih kita kasih nih Yang mana Itu Kurah sekali Kurah meriah Waduh mamai 50 ribuan Ini dengan pas siapa nih Yang punya lapak Pak dadang 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 Alhamdulillah Kayak anak muda Ini Ini ngerecokin Oh Jadi ini Tapi gak dibagi Iya Oke kita kembali dengan Pasar batu Ya tepatnya di juragan Bongkaan batu ya Oke kita lanjut lagi ya Teman-teman Di sini di harga 50 Tadi sudah diperlihatkan Sama beliau Dan di sini Pilihan kita banyak nih Ini juga nih Ini dibentuk kayak pandan ya pak ya Ini dibentuknya kayak pandan Ini ada tiga nih Satu bongkaan kayaknya nih ya Satu bongkaan Satu bongkaan Ini ada Red Borneo Ini Red Borneo Ringnya udah Titanium Kayaknya namanya Ada junde Apa? Gendit Gendit Ada Gendit Ada Giyok Apalagi tuh Bacan Bacan Wih Bacan doko Ini berapa duit nih Satu koma lima ya Ringnya apa? Alpaka Alpaka krum ya Wih Jangan salah Kita mau dagangnya di emperan Tapi kualitas batunya Gak kalah sama yang lain-lain tuh Pokoknya pilihannya banyak lah Ada teratai Ada bacan Yang ini permata-permata ya Nih Ada laborator Laborator Di 2000an nih Di 2000an Laborator Nah ini bacan berapa nih Kita kasih nih Oke Ini bacan doko Ini kreatif juga beliau Ini dikasih tisu Biar airnya mendam disitu ya Jadi posisi Apa? Kondisi batunya ini Selalu adem Lembab Ini sama? Ini 150 100 Oke Harganya Variatif ya Nah ini juga Kita ada bahan Ini apa nih? Dari apa? Aceh Oh Aceh ya Aceh punya ya Ini cangklongnya ya Ini cangklong Ini berapa nih cangklong? Itu 1 juta Oke 1 juta nih Cakep nih cangklongnya nih Tinggal pake Ini kayak giyok ya Iya Masuknya Aceh kan ya Ini bongkan-bongkan kita Yang kecil-kecil berapa nih? 50 ribuan 50 ribuan Sangat terjangkau banget 50 ribuan Kalau yang ini? Itu 40 ribuan 40 ribuan Ini ada yang bulat-bulat nih Berapa satu nih? Siklop 150 ribuan 150 ribuan Kalau yang ini? Itu ada yang 100 Ada yang 200 Oh ini jadinya ya Ini gua imbamai Tuh Anu ya? Apa? Fosfor ya? Fosfor Jadi yang bisa nyerap cahaya itu Oke Ini Pak Dadang lah Pake Pak Dadang nih Pak Dadang Kalau temen-temen tertarik nih Kalau mau kesini nih Berapa nomornya yang bisa dihubungin nih? Oh ini anu nih? Milky Ini jarongnya lihat nih Ini jarongnya nih Tuh tuh Ini gak kita pake senter ini berapa dia? 200 ribu 200 ribu Murah banget 200 ribu sih banyak ini tuh Kalau temen-temen mau kesini Nomornya bisa dihubungin berapa nomornya? 08 08 82 Terus? 94 94 94 94 95 65 65 12 Oke Dengan Pak Dadang ya Bisa teleponin Ada Marjan juga nih Marjan Ada juga ke Cubung Ametis Oke 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 saya muter lagi ya Pak Dadang ya Ini disini juga ada nih Ini bongkahannya banyak nih Tuh dari ujung ke ujung nih Ini kita lihat disini Dari dulu sih sebenarnya banyak dipilihannya nih Ini Ini yang kecil-kecil ada Mau yang kecil ada yang gede ada Tuh Ini juga ada bulat ada Tuh Dari ujung ke ujung Tuh Jadi Bongkahannya mulai dari yang bongkahan gede Sampai yang udah dipotong ada nih Yang nyari bongkahan ini Salah satu referensi daeng ya Karena pidentnya banyak Tuh Ini yang kristal-kristal Ini Ini yang kristal-kristal Ini kayak badan perak Ini yang warna-warni Ada Ini kayak pospor ya Yang hitam-hitam Yang biru ada Yang hijau ada Ini kayak pasir emas nih Antik ini mah Kalau mau bikin kreasi ya Diukir juga bisa Sesuaikan seleranya masing-masing Ini Bongkahan gede-gede Ini Ini patokannya Pintu keluar dan pintu masuk Rau bening tuh Ini ada Apa Gambar batu akik Pokoknya kalau ketemu dia Nah itu berarti dekat nih Kalau sudah sempritan debunyi Berarti patokannya sudah Iya Bener ya Aduh Ini ada yang bulat Ini yang biru-biru nih Yang nyari Bongkahan biru-biru nih tuh Ada combong tuh Yang nyari combong tuh Tuh ada combongnya Ini gundala Masih setia menemani Jadi saya bingung tadi Mau parkir dimana Karena di dalam penuh Akhirnya saya inisiatif Parkir disini aja nih tuh Ini sekalian saya perlihatkan Soal sana terkini Itu lapak ini bobekumis Sampai ujung sana juga Lapak batu akik Di sana juga ada no Pojok Coba kita zoom ya Tuh itu batu akik tuh Di seberang ya Tuh kelihatan Oke Sudah ini mau siap-siap Sudah mau nutup kali ini Ini gede-gede banget nih Kita kasih berapa Hidungan per kilo Ini gak dijual nih Ini gak dijual nih Ini gak dijual nih Not for sale Jadi Oh per kilo bisa Tapi dari mana dia Kayak ti ayam dia Karakternya Ini yang mana ya Kayak lumut ya maksudnya Oke Oke siap Ini juga banyak nih Yang bulet-bulet nih Ini yang jarang saya ini nih Ini kalau jadi bagus ternyata ya Aspor ya Ini biasa orang jadiin tasbe ya Tasbe ya Tasbe yang mau kelang Kelang juga Yang kayak di Mekah itu kan ya Ini tadi kalau jadi begini Terkasih berapa 100 ribu Oke Ini kalau udah naik di cincin Udah mewah ini ya Mewah Udah keren Jadi warnanya ternyata ada dua Ada yang hijau Ada yang kuning ya Oke mantap Sip Oke Sampai Itu tadi hasil Review saya Di salah satu lapak Spesialis Bongkahan Basu apik yang ada di sini Mulai dari sini Aduh mamaya Banyak banget Jadi bagi teman-teman Yang nampak koleksi Langsung merapatin disini Karena disini pilihannya banyak Harganya juga terjangkau Karena kebetulan Kopi gratis sudah siap Saya mau ngopi dulu Ya kan kita mau ngopi dulu Habis itu ke atas Sholat maghrib Oke sampai ketemu lagi di hurufnya Salam kefikiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Kita keluasnya disini Barang sama Gundala